selamat menikmati terima kasih ada yang merasa kesulitan oke jika ada yang merasa kesulitan nanti kalian just writing in WA alright oke let me remember you before studying there are three rules ada tiga aturan ya ibu akan ingatkan kembali pertama her own camera while studying Siti Nur Hayati belum dibuka kameranya please and then the second wear uniforms let me see Andy why do you oke Andy kenapa gak pake seragam Andy saya mandi kemarin ibu kebasaan seragamnya bang oh oke alright tapi nanti nanti di pertemuan selanjutnya pake seragam ya oke the third the rules nah ketiga adalah you should have permission if you want to if you need to wash your hand jadi kamu harus izin dulu ya sebelum mau ke belakang sama ibu do you understand baik ibu yes ma'am yes ma'am yes ma'am yes ma'am ibu minta izin mencasuk laptopnya ya oke go ahead please oke nah sekarang ibu akan presentasi ya oke wait a minute tunggu sebentar oke nah sudah terlihat sudah terlihat dong sudah 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 oke wait a minute ppt-nya sudah terlihat belum 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 ya sebentar ya ibu juga masih ini oke hmm nah oke belum ini ya belum pul oke nah sekarang sudah terlihat sekarang sudah oh sudah sudah oke oke welcome to our learning material for today kita lihat tujuan pembelajaran hari ini adalah setelah mengikuti pembelajaran kalian dapat membuat kalimat singkat dan sederhana yang mengandung ungkapan hope and risk beserta mengungkapkannya dengan memperhatikan fungsi sosial jadi setelah pembelajaran kali ini kalian nanti ada ada produk yang harus dihasilkan apa itu let's get started right nah sekarang apa sih materi kita materi kita adalah tentang expression hope and wish oke Dwi are you with me Dwi Dwi ya ma'am oke Dwi can you repeat after me ya ma'am oke i hope i hope i hope i can yeah great thank you Dwi alright thank you okay you welcome i hope i wish i wish all of you all of you can apa namanya mengucapkan ungkapan ini i hope i wish but tidak abdul kalau kita tidak mendengar dari apa namanya dari orang itunya asli ya coba hmm wait a minute hope kedengaran terdengar tidak oke iya kedengaran ma'am sekali lagi kemudian diikuti ya oke oke hope 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 sekali lagi hope 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 satunya lagi sekarang wish ya oke dengarkan dulu kemudian repeat wish 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 sekali lagi wish wish thank you thank you you are great all of you great and then what we are going today is studied about those expression i hope and i wish coba kita lihat dulu silahkan simak dulu videonya ya oke sebentar ya sayang sebentar oke terdengar susi i'm going to join the singing contest mo really i hope you will be the winner i hope so i hope so disini ada ini ada responnya ini ada responnya coba disini sandi sandi are you with me yes ma'am i'm here oke good gak tidur kan sandi enggak oke sandi can you read the respon of the expression from mother i hope so oke good thank you so much you are the great nah sekarang kita lanjut videonya oke dan contoh yang kedua adalah dialog tentang ungkapan doa yaitu the expression of wish silahkan disimak day i will have the final exam have you studied well of course i have i wish you luck i hope so oke udah dengar tadi percakapannya disini ada lina and who oke itu itu gambarnya bu kekecilan bu gak kelihatan bu kekecilan coba kita terbesar sebentar udah gede sekarang ya bu udah gede bu nah sekarang anybody wants to read can you help me anybody to read the the dialer siapa yang mau bantu ibu untuk membaca ada yang mau saya mau boleh siapa itu saya siapa nih siapa ya itu ya i can see you sama saya oke sama saya aku ngalah oke tina tina with tina with whom with with oke oke go ahead go ahead tina and jadi oke 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 go ahead go ahead then then i will have the final exam eh sebentar sayang ulangi coba coba ulangi 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 oke i will have the final exam oh gitu ada 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 yang kurang tepat oke good tapi ada yang kurang tepat coba disini yang di final bukan final ya tapi final oke coba ulangi five more minutes five more minutes oke oke thank you tina oke 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 kemudian nah disini ada social function of hope and wish to express our dream and desire about something that won in the future oke apa namanya social function itu mengungkapkan dia itu punya keinginan dan keharapan kemudian different between hope and wish yaitu hope use when you expect something in the future which is possible to happen possible to happen contohnya i hope you win the singing competition ada kemungkinan untuk memenangkan lomba menyeri kemudian untuk wish-nya to use something which is impossible to happen or you have not control make it happen contohnya i wish i could get A on my english test tapi dia tidak mendapatkan sebenarnya kemudian menginstallinya kemudian willingnessnya i wish you all the best and then imaginary i wish i could next nah disini ada expression hope and wish and response the expressionnya you can use i hope i wish with the luck dan responnya i hope so thank you god bless you oke 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 siti siti are you with me siti are you with me siti oke the expression of hope and wish can you read i hope so i wish i wish you bismillah oke responnya responnya thank you god bless you thank you great oke now there is apa namanya the apa namanya latihannya dialeg A and dialeg B oke who wants to who wants to read siapa yang mau membaca iya bu siapa Dwi oke go ahead Dwi go ahead yang bagian A ya bu iya bagian A do you know why Dina does not come to our class online today good dan yes i know oke Rina's mother was hospitalized oke yesterday good dan really yes sure i heard it from Rina last night she sent me a SMS oke good Dwi your transition is very good ya bagus ya teman-teman nanti kalian bisa bisa latihan ke Dwi ya gimana cara bacanya ya jadi itu oke kemudian ini ada expression yang kosong nanti ini adalah ungkapan yang harus diisi sama kalian do you understand all of you do you understand iya berarti dilengkapi ya bu iya dilengkapi ya dilengkapi tapi bekerja secara in-fair berdua ya berdua silahkan cari teman-teman line line up alright students thank you very much thanks for your attention wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh well done well done ibu busanti thank you very much that's a very good presentation of your limited lesson ya terbatas ya okay so we have the last three presenters ya pa atam busiti and busanti busanti i'm happy that you have practiced using online dictionary ya ibu santri tadi sudah pakai itu sudah bagus tapi ibu santrinya juga harus dicek dulu ya great bukan grit tapi great ya great kita cek lagi ya tadi pa atam juga provansisinya beberapa ada masalah ya pa atam ya dicek pakai online dictionary ya feather contohnya feather ya itu jangan jangan sering lihat jangan dipikir itu kita tahu apa apa ibu si timur kalau bahasa inggrisnya dari mana kamu tahu itu bukan where do you know ya oke apa bahasa inggrisnya dari mana kamu tahu ibu tahu ya betul compare walaupun dari mana tapi tidak bisa diterjemahkan as it is jadi kita katakan how how do you know ya how do you know ya terus ibu santy juga beberapa kalimat bahasa inggrisnya sudah pas ibu santy beberapa kalimat bahasa inggrisnya juga agak-agak rancu ya apakah kamu sudah mengisi daftar hadir apa bahasa inggrisnya do you do you did you tahu tidak ada jangan digabungkan do sama have jangan digabung-gabungkan ibu bapak have you feel ya langsung ya gitu nah tadi bosanti did you have did you have feel ya harusnya itu have you feel ya have you feel out have you feel out the attendance list ibu bapak jangan bilang absent list jangan ya attendance daftar kehadiran itu attendance list so have you feel out the attendance list oke lihat ibu santy tadi tentang hope and wish ya oke ibu siti tentang opinion ya sebetulnya tadi kalau tidak ada gangguan itu tapi saya sudah lihat sudah cukup baik ya dari materinya sudah cukup baik oke nah sekarang ibu normi silakan we need your feedback what are your feedback to the last three presenters share with us ibu normi ya aku terhatikan banget tadi ibu santy aku suka pendahulannya karena terkesan real banget ya kan tadi satu-satu di chat suruh aku merasa real banget ini tadi memang terkembangu dengan beberapa kata yang yang tadi sudah dibahasi sebenarnya seperti aku salah dengar tadi aku bilang iya you good tapi pas kedua kalinya ngomong itu lagi oh oke berarti disitu terus ada satu kata lagi sih yang harus ngomong jadi meneng itu tadi aku sempat kebetulan ini orang-orang nyari-nyari teknologi yang gitu ya bisa gitu itu itu untuk semua ya untuk semua kita perlu diperbaiki ya oke thank you Bu Nurmi oke mati Buan please it's your turn ya Bu tadi untuk materinya bagus kemudian powerpointnya juga menarik kemudian yang bisa saya ambil pelajaran dari Ibu Santi ketika menyuruh anak kita memberikan apresiasi Ibu gitu bisa tepuk tangan seperti itu yang lain silahkan langsung saja unmute saya Bu ya Bu Sari intinya benar-benar apa namanya sharing informasi sharing gaya sharing strategi banyak banget manfaatnya Bu Alhamdulillah ya semoga kedepannya ya semoga kedepannya bisa lebih baik ya betul ya saling saling berbagi materi dan juga strategi yang penting strategi mengajar Ibu Bapak saling saling kolaborasi terutama dengan peserta yang sudah terbiasa dengan kelas maya jadi saya yakin Ibu Bapak saling belajar terutama di buah sesi peer teaching ini oke Alhamdulillah sudah selesai berarti ya Ibu Bapak peer teachingnya ingat selalu always say this to yourself ya bahwa yang akan the one that I want to achieve is the long term goal itu selalu dikatakan berulang-ulang pada diri sendiri ya bahwa the one that I want to achieve yang ingin saya raih itu adalah long term bukan yang short term ya jadi Pak Andi belajar dari Pak Sandi Pak Sandi juga saling belajar dari Putina melihat bagaimana openingnya penyampaian materi bagaimana kalau videonya tidak lancar apa strateginya nah itu saya yakin itu sangat bermanfaat ya dari betul-betul namanya peer dari-dari kolega oke Ibu Bapak nanti saya cek lagi di jadwal untuk tiga hari terakhir ya karena sudah tanggal 26 itu apa Ibu Bapak ya saya belum cek secara keseluruhan si jadwal setelah tanggal 28 dan 29 ujian ke prehensip ya betul-betul maksudnya kalau sesi yang ini akan berakhir tiga hari lagi nanti saya cek lagi ya tiga hari itu apa saja agendanya ya karena kalau saya biasanya kalau banyak begini saya mengeceknya one step at a time ya gak langsung gitu soalnya kalau langsung itu biasanya overwhelm ya jadi pasti one step at a time ya sambil saya cek oke nanti saya akan lihat lagi untuk tiga hari ke depan ya oke anyway Ibu Bapak thank you very much for your participation thank you very much for your hard work ya saya akan terima kasih ya terima kasih ya terima kasih terima kasih dari yang asalnya tidak tahu ya menjadi cukup lihai ya di depan menggunakan ini ya menggunakan kelas mayanya ya itu sudah itu sudah capaian yang yang bagus sekali oke Ibu Bapak keep up your good work I will see you again tomorrow oke Assalamualaikum 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 Thank you very much Assalamualaikum Assalamualaikum Assalamualaikum